Pengurus Pusat Yayasan Penerus Pejuang 45 Sriwijaya diketuai oleh Laksamana Peratama Purnawirawan Faisal Manaf didampingi oleh Dewan Pengawas Ganti Sahabudin dan Dewi Motik berkunjung ke Kabupaten Bangka guna mensosialisasikan nilai-nilai 45. Faisal Manaf dalam sambutannya menyampaikan agar generasi sekarang dapat meneruskan cita-cita para pejuang. Nilai-nilai perjuangan menurutnya harus dilestarikan diteruskan sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Faisal menjelaskan bahwa Provinsi Bangka Blitung merupakan yang pertama dikunjungi Yayasan Penerus Pejuang 45 Sriwijaya. Tujuan kunjungan yaitu untuk mensosialisasikan berdirinya Yayasan serta berbagi kasih kepada janda veteran, warakauri, serta anak yatim piatu. Provinsi Bangka Blitung ini menjadi provinsi yang pertama yang akan dikunjungi. Nah ini semuanya tentunya berkat dan semangat jual yang ada di diri kita semua yang ada hadir pada bahagia hari ini, terutama dari barang rumus Yayasan ini. Memang akandang orang-murang, akandang orang-murang yang ada di sini, mereka diorang-orang yang itu untuk menjadi seorang yang diberikan untuk berbagi kasih kepada sesama kita, untuk berada warga veteran, warga kejuang, dan adik-adik yang ada di sini. Kita dapet kembali tujuannya sampai untuk melakukan sosialisasi, yang bertanya-tanya kepada seluruh masyarakat di Indonesia, sekaligus untuk berbagi kasih. Pemkap Bangka menyambut baik kedatangan Yayasan Penerus Pejuang 45 Sriwijaya guna menularkan semangat perjuangan. Sebab itu, dalam kesempatan ini, kami tidak sangat sekali lagi memberikan suatu apresiasi yang seterahat kepada bapak-bapak dari penyayasan penerus kejualan partimasi biaya ini yang cepat hadir dan tentunya kami keberkara selama di Kabupaten Bangka ini dapat menikmati suasana alam yang mayoritas pantai ini. Setiap generasi bangsa Indonesia diharapkan memiliki karakter pejuang, semangat, dan nilai-nilai 45. Sehingga dengan senjata moril itu, generasi bangsa dapat meneruskan nilai-nilai juang yang diwariskan oleh para pendahulu. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Firman Syah, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Terima kasih.